Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama kami dalam channel Shiti Daily News Semoga dimanapun kalian berada selalu mendapat perlindungan dari yang maha kuasa Berita kali ini datang dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Yusuf Kala Namun sebelum lanjut nonton video dari kami Pastikan anda telah men-subscribe, like serta menekan tombol loncengnya terlebih dahulu Agar anda bisa selalu update dengan seputar berita yang menarik serta menghibur yang telah kami sajikan Jika sudah, mari kita lanjut Berita duka Wakil Presiden Yusuf Kala diketahui melayat kekediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Di rumah duka, Puri Cekias, Bogor, Jawa Barat Lelaki yang akrab dipanggil JK ini baru saja tiba di rumah duka Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dipanggil SBY ini merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY sendiri ialah Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu 2004 Sebelumnya Presiden tersebut dipilih oleh MPR Pensionan Jenderal Bintang 4 itu memimpin Indonesia selama kurang lebih 10 tahun dari 2004 sampai 2014 Susilo Bambang Yudhoyono atau sering dipanggil SBY ini merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY sendiri ialah Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu 2004 Sebelumnya Presiden tersebut dipilih oleh MPR Pensionan Jenderal Bintang 4 itu memimpin Indonesia selama kurang lebih 10 tahun dari 2004 sampai 2014 Sedangkan beberapa tokoh tampak hadir ke rumah duka seperti Ketua MPR Zulkifli Halsan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Besok pagi jam 7.30 waktu Indonesia Barat melayat ke rumah duka tutur Zulkifli kepada ionis.id Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Almarhumah disemayamkan di Pendowo sampai sebelum sholat zuhur Memberikan kesempatan untuk yang ingin bertaksiah jelas dari perwakilan keluarga Yudhoyono, Tomi Satriotomo kepada media Jumat Malam dikutip CNN Indonesia Rencananya zanaza akan diberangkatkan dari rumah duka menuju TPU Tanah Kusir usai sholat zuhur Prosesi pemakaman sendiri dimulai jam 14.30 waktu Indonesia Barat Berdasarkan informasi ionis.id, wakil kepala negara tersebut melayat bersama sang istri Mufida Kala SBY yang sudah berada di Pendowo kemudian langsung menyambut kedatangan JK dan sang istri Namun tampak Ketua Umum Partai Demokrat itu tak kuasa menahan kepiluannya Usai bertemu dengan SBY, JK juga sang istri kemudian menuju tempat mandiang Siti Habibah disemayamkan Keduanya tampak terlihat memanjatkan doa untuk ibunda SBY tersebut Rencananya zanaza almarhum akan diberangkatkan dari rumah duka di Puri CK Spogor setelah zuhur Dan diperkirakan tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 14 Beber wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo dengan pesan singkatnya hari Sabtu Sebelumnya Siti Habibah tutup usia hari Jumat 30 Agustus di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibugur Dan jenazah akan dikebumikan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Agustus 2019 Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!